Gubernur Provinsi Riau, Arsa Juliandi Rahman, melakukan peninjauan di sejumlah TPS di hari pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Gubernur Riau ingin memastikan pelaksanaan pilkada di dua daerah ini berlangsung dengan aman. Berdasarkan tijauan tersebut, dirinya optimis partisipasi pemilih di Pekanbaru dan Kampar bisa memenuhi target KPURI. Terima kasih. Serasa dah bisa sampai 70 persen lebih kalau lihat waktu tadi ya, mudah-mudahan lah masyarakat bermondong-mondong. Meski demikian, dirinya juga menerima sejumlah laporan tentang adanya pelanggaran yang terjadi di Kampar ataupun di Pekanbaru. Misalnya, Ketua KPPS di TPS III, Desa Kementerian Kecamatan Bangkinang Kota, kedapatan mencoblos empat surat suara hingga harus melakukan pencoblosan ulang. Walau demikian, dirinya berharap proses pilkada tetap berjalan dengan kondusif. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan.